Intro Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Ong Nah, di videoku kali ini, aku akan membahas tentang salah satu kondisi yang lumayan umum bernama D-Curve Fein Syndrome Jadi, D-Curve Fein Syndrome itu merujuk kepada kondisi injuri atau cedera kepada dua tendon di dekat jempol saya Pergelangan tangan atau jempol saya ya Pergelangan tangan yang mendekati jempol saya ini Jadi, jika saya menggerakkan jempol saya ke belakang seperti ini, lalu saya menunjukkan kepada kalian Nah, di sini ada semacam kayak segitiga dan segitiga ini bernama Anatomical Snuff Box Ya, itu nickname-nya Jadi, ada satu tendon di sini, tapi D-Curve Fein Syndrome biasanya merujuk kepada cedera tendon di dua tendon kecil di sini ya Jadi, jika kalian bisa merabah di sini, ketika kalian menarik jempol kalian ke belakang seperti ini, kalian akan merasakan dua tendon di sini Jadi, bukan tendon yang ini, tapi yang ini Nah, tendon yang ini itu adalah terusan dari otot di lengan saya bagian ini ya, seperti yang kalian bisa lihat di gambar Jadi, biasanya orang yang mengalami D-Curve Fein Syndrome ini akan mengalami sakit atau nyeri di sekitar sini Atau di sekitar pergelangan tangan saya yang dekat sama jempol ini ya Nah, jadi D-Curve Fein Syndrome ini penyebabnya macam-macam Jadi, penyebab utamanya adalah karena repetitive use atau penggunaan yang secara repetitive gitu ya Seperti misalnya kalian sering mencuci baju atau memeras-meras Menggenggam seperti ini, memeras Atau misalnya kalian sering menggunakan obeng atau bor gitu ya Dan kalian sering menggenggam, terus memutar-mutar seperti ini Atau misalnya kalian sering menggunakan mouse dengan cara yang tidak benar Jadi, mungkin kalian terlalu men-stretching otot atau tendon di darah jempol saya ini Atau mungkin di pasien-pasien saya beberapa juga Khususnya ibu hamil atau ibu yang baru saja melahirkan Itu cara mengangkat bayinya mungkin tidak kurang tepat ya Jadi, cara mengangkat bayinya itu di bawah ketia seperti ini Nah, mengangkat-ngangkat seperti ini di bawah ketia bayinya Itu saya juga harus menggunakan jempol saya ini dan harus tarik jempol saya ke belakang Dan ini, kalau misalnya saya menggunakan aktivitas ini secara repetitif Itu juga, obviously, secara jelas Jika saya bakal merepetitif use Menggunakan ini secara repetitif di jempol saya ini ya Di tendon ini Dan, salah satu lagi, salah satu penyebab yang lumayan umum Dari dekurven syndrome ini adalah penggunaan HP atau mobile phone Dengan cara yang kurang tepat khususnya di era Di mana sekarang banyak orang working from home Menggunakan HP semakin meningkat Atau mungkin orang lebih sering main game menggunakan HP Itu juga dengan menggunakan jempol ini secara repetitif Lama-lama orang juga bisa, orang-orang juga bisa terkena di kurven syndrome ini Jadi, penyebabnya memang banyak sekali, banyak macam-macam Bisa juga dari memotong-motong misalnya kalian koki Sering memotong-motong sayuran atau memotong-motong daging Dan gerakan aktivitas menggenggam pisau itu Juga bisa menggunakan otot ini secara berlebihan Dan fungsi dari kedua otot ini Itu adalah untuk menarik jempol saya ke belakang seperti ini Jadi, misalkan kalian suka bermain HP seperti ini ya Nah, saya juga tidak tahu kenapa HP zaman sekarang tambah lama layarnya tambah besar ya Dan biasanya kalau orang main HP pakai satu tangan Misalnya kalian lebih dominan tangan kanan Jadi, jempol kanan lebih sering dipakai Jadi, biasakan kalau misalnya kalian menggunakan HP itu Jangan melulu menggunakan jempol yang kanan Jadi, jika kalian memencet-mencet di sekitar sini Kalau kalian mau mencet di HP, layar HP di sebelah yang lebih ke kiri gitu ya Lebih mojok ke sisi satunya Biasakan gunakan jempol satunya Jadi, jangan jempol ini dipaksakan untuk menjangkau ke sisi satunya Karena lama-lama, kalau misalnya kalian terlalu sering melakukan aktivitas atau gerakan seperti itu Juga, ini tendon akan mengalami cedera Dikurvan Syndrome Nah, sekarang bagaimana jika kalian sudah mengalami atau sedang menderita dari Dikurvan Syndrome ini Gimana cara menyembuhkan sendiri Nah, menyembuhkan sendirinya itu sebenarnya gampang Jadi, yang pertama harus dipijit-pijit sendiri Yang kedua, tendon atau ototnya itu harus dilatih dan diperkuat Bagaimana caranya? Jadi, yang pertama dipijit-pijit sendiri Itu ya, kalau kalian sudah melihat gambar tadi Saya sudah tunjukkan lokasinya di mana Ya, kalian cuma tinggal memijit-pijit sendiri otot itu Jadi, tendonnya ini bisa kalian pijit-pijit sendiri Caranya gampang Jadi, kalian bisa memijit-pijit pakai jempol tangan kalian yang satunya ya Jadi, kalian tinggal pencet tendon yang ini Lalu, kalian cuma tinggal goyang-goyang dipijit-pijit seperti ini Mau jempol kirinya yang memijit-pijit yang goyang-goyang Atau kalian menggunakan jempol kiri ini dipencet Lalu, pergelangan tangan kanan kalian yang sedang cedera itu yang goyang-goyang Terserah Jadi, bisa seperti ini Pijit-pijit pakai jempol kiri saya Atau saya mencet pakai jempol kiri saya dan pergelangan tangan saya yang goyang Terserah kalian mau yang mana ya Kalau saya lebih suka, saya mencetnya begini Dan cuma saya goyang-goyangin Tangan kanan saya ini saya goyang-goyangin sendiri Jadi, jempol kiri saya tidak terlalu mengeluarkan tenaga terlalu banyak Ini cara memijit-pijit tendonnya Kalau memijit-pijit ototnya Kalian cukup memijit ototnya disini Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi Tendon ini, itu terusan dari otot yang menancap disekitar sini ya Jadi, kalian juga bisa memijit-pijit otot ini Jadi, kalian kalau merabah disekitar sini Kalian bisa merasakan kok Kalau ini ada tendon, ada otot dua Dan kalau kalian terus ini merabah-rabah terus Ini kalian bisa merasakan tendon ini adalah terusan dari otot disini Jadi, yaudah kalian bisa pijit-pijit seperti ini aja Dan lumayan gampang juga Dan selain memijit-pijit, kalian juga bisa menggunakan kompres hangat Taruh disini Atau di tendon sini, terserah Selama sekitar 20 menit Jika kalian ingin tahu perbedaan kompres hangat dengan kompres dingin Saya sudah membahas secara detail di video yang saya taruh disini ya Jadi, kalian bisa cek sendiri Perbedaan dari kedua kompres dingin dan kompres hangat itu Nah, sekarang hal kedua yang kalian bisa lakukan Bersamaan dengan memijit-pijit sendiri dari otot itu Adalah untuk melatih atau memperkuat tendon dan otot jempol kalian Jadi, mengingat dari fungsi tendon dan otot ini adalah Untuk menarik jempol saya ke belakang Jadi, untuk melatih atau memperkuat otot atau tendon ini secara aman Kalian mau melakukan gerakan isometric contraction Kontraksi isometrik Jadi, kontraksi isometrik itu adalah Mengkontraksi otot saya ini Tanpa disertai dari pergerakan otot tersebut Jadi, ototnya hanya mengkontraksi Tapi tidak terjadi perubahan panjang dari otot saya ini Jadi, tadi ya seperti yang saya bilang Fungsinya ini menarik jempolnya ke belakang Jadi, kalian cuma tinggal memakai tangan kalian satunya Untuk menahan gerakan jempol saya ini ke belakang Jadi, seperti ini Nah, saya tahan gerakan ke belakang ini selama 5 detik Setelah 5 detik selesai Saya istirahat selama 1 detik, 1 atau 2 detik Lalu, saya ulangi sekali lagi Nah, jadi kira-kira seperti ini Dan gerakan isometric contraction ini Kalian bisa ulangi sebanyak mungkin 15 15 kali atau 20 kali Dan setiap kali kontraksi Kalian tahan selama 5 detik Dan kalian bisa melakukan isometric contraction ini Sebanyak 2 atau 3 kali sehari setiap hari Nah, latihan-latihan ini Atau gerakan memijat-bijat otok ini Itu kalian bisa lakukan sampai kapan? Ya, sampai sakit di Corvent Syndrome kalian sembuh Kalau sudah sembuh, ya sudah Berarti tidak perlu lagi dilakukan latihan itu Oke? Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan kepada kalian Jika kalian melakukan peijatan Untuk di Corvent Syndrome ini Hati-hati Kalau misalnya kalian melakukan pijatnya terlalu banyak Nanti ada kemungkinan ini tendon Tendon di sini atau otot ini Bisa mengalami bengkak Kalau kalian sudah mengalami ini Mulai bengkak atau mulai panas, anget gitu ya Itu kalian juga Jangan pijat-pijat terus Karena kalau dipijat-pijat terus Sewaktu lagi bengkak Itu bengkaknya bisa semakin parah Jadi kalau misalnya lagi bengkak Kalian cukup melakukan Latihan isometric contraction saja Dan tidak perlu dipijat-pijat lagi Kalian hanya pijat-pijat saja Selama ini tidak terlalu bengkak Thank you buat semuanya yang sudah nonton Aku harap dari videoku kali ini Kalian jadi lebih tahu Bagaimana cara menyembuhkan sendiri Kondisi Decoving Syndrome kalian Jika kalian ada pertanyaan Atau punya ide-ide tertentu Buat videoku berikutnya Silahkan kalian tulis di komen Dan jika kalian merasa Video atau channelku ini sangat membantu kalian Tolong share ke teman-teman kalian Siapa tahu ada teman-teman kalian Yang juga butuh saran-saran dari video saya ini Dan juga jangan lupa subscribe ke channelku ini Dan like this video